Hari ini, Rabu, 24 April 2024, Gibran Raka Bumingraka resmi ditetapkan sebagai wakil presiden, WAPRES, RI Terpilih, mendampingi Prabowo Subianto yang ditetapkan sebagai presiden RI Terpilih. Penetapan presiden WAPRES RI Terpilih itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dengan dihadiri sejumlah petinggi partai politik, parpol, dan tokoh politik lainnya, diketahui putra sulung presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ini masih belum lama menjajaki dunia perpolitikan, sosok Gibran baru dikenal sebagai Pejabat publik setelah menjadi wali kota Surakarta, Gibran adalah politisi muda yang awalnya terjun lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, hingga akhirnya dirinya dicalonkan sebagai wakil presiden, Cawapres, Prabowo. Menghadirkan dinamika politik tersendiri, menimbulkan pro-kontra, termasuk status Gibran yang kala itu merupakan kader PDIP, lantas seperti apa sepak terjang Gibran, pria kelahiran Surakarta, 1 Oktober 1987, ini adalah wali kota Surakarta periode 2021 hingga 2026, dilantik tanggal 26 Februari 2021. Sebelumnya peluang Gibran untuk maju di Bursa Pilwalkot Solo 2020 melalui DPC-PDIP kota Solo sempat tertutup, hal ini merujuk pada peraturan Partai No 24 tahun 2017, peraturan itu mengamanatkan melalui. Pasal 9, 10 dan 11 bahwa DPC yang memperoleh suara pilek mencapai di atas 25%, maka menggunakan sistem atau mekanisme rekrutmen dan seleksi penjaringan tertutup. Dari hasil penjaringan yang dilakukan muncul nama Ahmad Purnomo dan Teguh Frakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2020. Mengutip kompas.com Akhirnya Gibran bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019, didampingi Ketua DPC-PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Usai pertemuan itu, Gibran mendapat rekomendasi dari Megawati, dan berpeluang menjadi calon wali kota Solo terbuka lewat jalur DPP. Hingga akhirnya dirinya dinyatakan menangi Pilkada Solo 2020. Kala itu, Gibran diketahui meneruskan sepak terjang Jokowi, eks wali kota Surakarta periode 2005 hingga 2012, selama menjabat sebagai wali kota. Solo, Gibran banyak membuat gebrakan baru terkait pelayanan publik hingga destinasi wisata Solo, satu di antaranya destinasi wisata baru Solo Safari. Salah satu wahana yang nanti akan dibangun yakni rumah hantu, Gibran menuturkan rumah hantu ini menambah keragaman pilihan wahana di kebun binatang ini. Ia pun menargetkan pembangunan fase 2 akan rampung Desember 2023 mendatang.